Pemirsa Anda menyaksikan live update bersama saya, Seradita. Polisi masih mendalami motif remaja berinisial MAS membunuh ayah dan neneknya di perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jilandak, Jakarta Selatan, Sabtu Dinihari. Kasihumas Polres, Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengatakan pelaku masih duduk di bangku SMA kelas 10 dan berusia 14 tahun. Pihaknya masih melakukan tes urin terhadap tersangka karena MAS belum buka suara saat diperiksa oleh pihak kepolisian. Polisi juga mendalami apakah tersangka memiliki saudara kandung. Sementara itu MAS yang masih berusia di bawah umur dijerat pasal 338 KUHP. Kasus sembunuhan ini pun ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polsek Jaksol. Pelaku anak berurusan dengan hukum sudah diamankan dan sedang digali dan dimintai keterangan. Nurma membenarkan bahwa pelaku menghilangkan nyawa ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur. Sebanyak lima orang saksi dari petugas Satpam sudah dimintai keterangan. Saksi Satpam yang sedang patroli di perumahan kemudian melihat pelaku berlari hingga dilakukan pengejaran. Selanjutnya pelaku pun diamankan oleh petugas Satpam. Sementara itu selain ayah dan nenek korban, maksud kami ayah dan nenek yang menjadi korban, tersangka juga melukai ibunya, namun ibu pelaku berhasil selamat meski mengalami luka yang cukup serius dan kini masih ditangani di RSUP Fatmawati. Polisi mengatakan bahwa ibu pelaku mengalami luka tusuk dan sempat kritis. Berdasarkan keterangan Humas Foda Metro Jaya, Kombes Adi Arisyam Indradi, peristiwa naas itu terjadi sekirap pukul 1 dini hari. Saat petugas tiba di TKP, kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di lantai dasar rumah. Pelaku diduga menusuk ketiga korban dengan pisau. Akibat tindakan pelaku, ayah dan nenek meninggal di tempat karena luka tusuk di beberapa bagi yang tubuh. Kedua korban ditemukan sudah dalam kondisi terkapar di lantai dasar rumahnya. Sementara itu, sang ibu sempat dilihat oleh saksi berhasil selamat namun dengan tubuh yang terluka cukup parah dan juga berlumuran darah. Pelaku mencoba kabur ke arah lampu merah karang tengah dengan tubuh berlumuran darah. Namun, ia berhasil diamankan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!